Hai sahabat telunjuk, balik lagi telunjuk topik sama gue Valery dan kali ini kita akan membahas soal 5 laptop terbaik 2018 dengan budget di bawah 5 juta. Laptop pertama kita adalah Asus Vivobook E12. Vivobook E12 atau E12 ini memiliki layar sebesar 11,6 inch. Desainnya tipis, elegan, dan juga kompak. Ini artinya laptop ini ringan banget, beratnya cuma 1,2 kg. Selain itu, laptop ini juga dilengkapi dengan RAM 4GB dan juga hard disk 500GB. Keunggulan lain dari Vivobook E12 ini adalah baterainya yang bisa tahan sampai 10 jam. Vivobook E12 ini harga pasarannya sekitar 3,9 juta, tapi kalau kamu cari di telunjuk.com, kamu bisa menemukan harga yang semurah 3,2 juta rupiah. Buat kamu yang belum tahu, telunjuk.com adalah shopping search engine di mana kamu bisa mencari dan membandingkan harga produk dari toko-toko online dari seluruh Indonesia supaya kamu bisa mendapatkan harga yang terbaik. Berikutnya ada Asus E402WA. Asus E402WA ini punya layar dengan lebar 14 inch. Nah, laptop ini punya desain yang sederhana tapi tetap elegan. Ini semua karena laptop ini memiliki desain yang tipis hanya seberat 1,6 kg saja. Selain itu, teknologi iSchool yang tertanam dalam laptop ini membuatnya tetap nyaman digunakan walaupun digunakan dalam jangka waktu yang lama. Fitur iSchool ini membantu suhu laptop supaya tetap dalam keadaan dingin di bagian palm restnya. Meskipun harganya cukup terjangkau, tapi laptop ini memiliki part selection yang cukup banyak. Dari USB 3.0, Ethernet, HDMI, bahkan hingga Type-C. Kapan lagi laptop seharga ini ada colokan Type-C-nya? Untuk harganya, laptop ini berkisar antara 3,6 sampai 3,9 juta rupiah. Berikutnya adalah Lenovo IdeaPad 320. IdeaPad 320 ini memiliki layar selebar 14-inch dan prosesor AMD A99420 generasi ke-7 bersama dengan RAM 4GB yang bisa di-upgrade hingga 8GB. Tentunya dengan RAM sebesar itu, Lenovo IdeaPad 320 bisa mendukung kegiatan multitasking kamu. Berbeda dari laptop lainnya, pada rentang harga segini, IdeaPad ini memiliki layar Full HD, jadi cocok banget buat kamu yang suka nonton film. Harganya berkisar dari 4,3 sampai 4,5 juta rupiah. Lanjut dari Lenovo, ada juga Lenovo Yoga 310. Lenovo Yoga 310 ini memiliki layar multi-touch sebesar 11-inch dan berat yang hanya 1,3 kg. Karena berat yang ringan, laptop ini jadi mudah dibawa kemana aja. Untuk laptop dengan ukuran 11-inch, keyboard laptop ini juga nyaman banget untuk dipakai. Hal ini dikarenakan Lenovo Yoga 310 ini menggunakan keystroke yang standar digunakan pada laptop yang biasanya berukuran lebih besar. Selain itu, laptop ini dilengkapi dengan baterai yang tahan hingga 6 jam, RAM sebesar 4GB, dan kapasitas penyimpanan mencapai 1TB. Untuk harganya, kamu bisa menemukan laptop ini seharga 4,4 sampai 4,9 juta di pasaran. Tapi di telunjuk.com, kamu bisa menemukan harga yang serendah 3,5 juta rupiah. Laptop HP ini memiliki harga terjangkau dengan tenaga dan memori yang cukup besar buat harganya. Laptop keluaran Hewlett Packard ini merupakan salah satu rekomendasi laptop terbaik berlayar 14-inch dengan harga di bawah 5 juta. Laptop ini dilengkapi dengan RAM 4GB dan juga AMD Dual Core A9. Dengan spek ini, pastinya cukup kuat untuk aktivitas sehari-harimu dan juga gaming ringan. Untuk harganya berkisar dari 4,3 sampai 4,6 juta rupiah. Sekian untuk topik sekali ini, dan kalau kalian suka konten-konten kayak gini, pastikan kalian subscribe dan juga share ke teman-teman kalian yang lagi butuh laptop. Jangan lupa komen juga di bawah laptop apa yang menurut kalian cocok untuk masuk ke dalam list ini. Kalau kamu mau tau laptop terbaik apa aja yang budgetnya di bawah 15 juta, kamu bisa tonton di video ini. Sekian untuk topik sekali ini, gue Valery dan salam lanjut!